Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat saja ya Hari ini Elvan akan buat perbandingan Dua smartphone yang paling populer di jaman now Yang pertama Huawei Nova 3i dan Hunter 10 Lite Oke guys, kita mulai dari Huawei Nova 3i Huawei Nova 3i, ponsel kelas menengah yang luar biasa Dari segi layar yang luas dan desain body yang indah serta kokoh Dengan balutan kaca belakang dan layar depan di lingkari metal di framenya Membuat Huawei Nova 3i sebuah ponsel berkelas dengan kemewahan Berkat dukungan spesifikasi dengan layar 6.3 inci Full HD+, 1080 x 2340 82.2% screen to body ratio IPS LCD, kapasitas touchscreen 16M color Kerapatan piksel mencapai 409 ppi Asik saat menonton dan bermain game Oke guys, kita lanjutkan ke Hano 10 Lite Bodinya lampak solid dan mewah dengan pantulan cahaya di cover belakang yang berkilau Hano 10 Lite, smartphone kelas merengah Seakan rasa flagship, sosok bagi anda yang ingin gaya jaman now Dengan layar IPS LCD, waterdrop atau titisan air sudah Full HD+, Aspek rasio 19.5 banding 9 Dengan kualitas layar yang sudah lumayan bagus Untuk prosesornya, Huawei Nova 3i Shipset isi silicon Kirin 710 12nm Octa-core 4x2.2GHz Cortex A73 Dan 4x1.7GHz Cortex A53 Mali G51 M4 Full Untuk Androidnya, 8.0 Oreo Multi-TOS MUI 8.2 Oke guys, kita lanjutkan ke Hano 10 Lite Shipsetnya Kirin 710 Octa-core 4x2.2GHz Dan 4x1.7GHz Diperkuat GPU Mali G51 Dengan teknologi Turbo 2.0 Untuk Androidnya, 8.0 Oreo Multi-TOS MUI 8.2 Oke guys, kita lanjutkan ke sensornya Di Huawei Nova 3i Sensornya fingerprint Untuk membuka kunci Boleh di bagian belakang Melalui panel sidik jari Dan di depannya Menggunakan wajah dengan cepat Atau face unlock Sedangkan di Huawei Sedangkan di Hano 10 Lite Juga sama ya guys Boleh membuka kunci Di bahagian belakang Melalui panel sidik jari Dan di depannya Juga boleh menggunakan face unlock Jadi disini kedua-duanya sudah punya fitur Fingerprint dan face unlock Oke guys, kita lanjutkan ke internalnya Huawei Nova 3i Internalnya RAM yang sudah 4GB Serta ruang penyimpanan yang begitu besar 128GB Membuat aktivitas harian Anda menyenangkan Dan ditunjang dengan kapasitas baterai 3340mAh Semuanya berjalan lancar sesuai keinginan Sedangkan di Hano 10 Lite RAMnya 3GB Dengan ruang penyimpanan 32GB Dan baterainya sendiri 3400mAh Jadi menurut saya di Hano 10 Lite Juga sudah lumayan ya Dengan baterai 3400mAh Dan memorinya 32GB Sudah lumayan untuk aktivitas harian kita Oke guys, kita lanjutkan ke kameranya Huawei Nova 3i Sudah 4 kamera Dengan EI 24MP Tambah 2MP Di bahagian depan Dan 16MP Tambah 2MP Di bahagian belakang Menghasilkan foto yang tajam dan jernih Serta berkualitas efek bokeh Berdatarkan Kemampuan fitur canggih Teknologi EI Scanner Recognition Sedangkan di Hano 10 Lite Kameranya Meranamkan 2 kamera 13MP Tambah 2MP Yang berperan depth sensor Untuk kamera selfie 24MP Yang dapat mengenali scanner secara otomatis Uniknya kamera depan Ada teknologi EI Pixel Binning Oke guys Jadi untuk kameranya Kalian boleh Bandingkan sendiri Dan Hasilnya gimana ya Dan kalian boleh Komentar di bawah ini Untuk Hasil keputusan Kalian masing-masing Oke guys Jadi menurut saya Kedua smartphone ini Ada kekurangan Dan ada kelebihannya Dan jika kalian punya budget Yang Lebih Kalian boleh Pilih Huawei Nova 3i Dan jika kalian Ada budget Yang kurang Kalian boleh pilih Hano 10 Lite Dan kedua-duanya Juga sama-sama bagus ya guys Oke guys